Assalamualaikum Wr. Wb pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur baru yang akan hadir di ICA jadi fitur tersebut adalah fitur bridging dengan satu sehat KYC KYC ini berguna untuk memverifikasi atau memvalidasi aplikasi satu sehat mobile pasien jadi tujuan utamanya sebenarnya untuk menghubungkan akun utama pasien di aplikasi satu sehat mobile dengan data rekamedis yang ada di command case ya atau yang ada di satu sehat nah jadi kalau usernya sudah divalidasi atau pasiennya sudah divalidasi itu yang pertama disini ada tanda centang biru ya di profil kalau kita lihat disini nah ini belum ada ya belum ada centang biru nanti ada centang biru disini nah kemudian kalau misalkan pasiennya sudah diverifikasi profilnya nanti pasiennya akan bisa melihat seperti resum medis kemudian bisa melihat riwayat obat yang dia dapatkan atau resepnya kemudian bisa melihat hasil lab nah itu bisa dilihat dari aplikasi satu sehat mobile ini nah jadi mungkin kita langsung saja disini kita langsung ke ICA nya ya nah untuk update nya yang pertama disini ada di menu rekamedis ya letaknya itu nah disini ada di tata dasar individu rekamedis nah untuk tambahannya ada di bagian command case bridge ya disini ada satu tombol tambahan yaitu tombol KYC nah ini contohnya saya sudah pilih satu pasien kemudian sebelum kita melakukan bridging KYC nya disini ada tiga syarat ya yang pertama untuk nick pasien harus sesuai kemudian selanjutnya di bagian karyawan atau letaknya ada di data dasar individu karyawan nah disini user karyawan yang melakukan validasi harus sudah termapping ya nah jadi saya misalkan sebagai karyawan login nah user saya ini sudah termapping dengan data karyawan ya dengan data karyawan dan nick karyawan disini harus sudah sesuai nah jadi ada tiga syarat gitu yang pertama nick pasien kemudian user yang loginnya harus sudah dimappingkan dengan data karyawan nah kemudian disini nick karyawannya harus sudah terisi juga sudah sesuai ya nah selanjutnya kalau misalkan semuanya sudah sesuai nah disini untuk di icanya sebenarnya cukup klik tombol kayak icanya saja ya nah nanti akan membuka halaman baru seperti ini nah disini untuk di hp pasiennya pasien bisa misalkan dia belum pernah verifikasi ya bisa masuk ke beranda kemudian disini ada verifikasi nah nanti ada tampilan seperti ini ya boleh langsung saja di klik verifikasi profil anda nah nanti ada tujuannya kenapa harus verifikasi kemudian langsung saja di tekan tombolnya ya selanjutnya ini ada panduan verifikasinya ya nah nanti ada seperti ini juga ya memastikan identitas pasiennya apakah sudah sesuai nah kemudian selanjutnya nah nanti ada seperti ini nah kalau sudah sampai sini boleh langsung saja klik tombol lihat kode akses ya nah nanti akan tampil kode identitas seperti ini nah untuk kode akses ini kalau misalkan tidak langsung keluar boleh juga atau sudah ada luar saya ya boleh di klik buat kode baru nah nanti dia akan keluar ya muncul kodenya nah pasien nanti akan memberikan kode yang tampil di hp ini ke petugas yang memvalidasi ya jadi ini misalkan kodenya 647354 oleh petugas dimasukkan disini nah kemudian disini petugas wajib melakukan memasukkan kode capcanya ya 17 kalau sudah tinggal di klik tombol verifikasi nanti akan muncul nanti akan muncul seperti ini ada kode akses ada nama pengguna ada niknya ya nah ini petugas wajib melakukan validasi apakah sudah sesuai yang pertama ada kartu identitasnya apakah sudah valid kemudian namanya apakah sudah sesuai kemudian ciri fisiknya apakah sudah sesuai nah ini bisa langsung dicantang saja ya kalau sudah sesuai semua nah kalau sudah bisa di klik kirim nah nanti ada konfirmasi seperti ini kalau sudah sesuai sudah menyetujui boleh di sudah yakin ya boleh di klik ya nah nanti di tampilan website nya akan berubah menjadi validasi sudah selesai ya dan ada nama pengguna ada nama agennya ya atau karyawannya ini sudah masuk ke sudah terverifikasi sudah tervalidasi di satu sehat mobile kemudian di hp pasien disini sudah berubah ya profil anda sudah diverifikasi nah disini sebetulnya ada tuntutan untuk membuat pin ya akan ada tuntutan membuat pin tapi ini bisa di skip dulu kita kita boleh langsung kembali disini nah kalau kita refresh di bagian halaman beranda disini akan berubah ya pantau rekamedis anda dari semua pasies disini jadi kita bisa melihat rekamedis tapi harus membuat pin terlebih dahulu nah kemudian kalau kita lihat ke bagian profil disini ada centang biru ya berarti tandanya pasien ini sudah melakukan verifikasi atau sudah divalidasi untuk KYC nya oke baik mungkin seperti itu saja ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih